Intro Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Toraja Utara mendeklarasikan Pilkada 2020 yang damai, demokrasi, dan berintegritas. Deklarasi damai tersebut berlangsung di Gedung Van de Lortzrek selasa 22 September 2020. Dihadiri Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kapolres Toraja Utara, Kepala Kemenak Toraja Utara, Perwakilan Partai Politik, Wakil Ketua 1 DPRD Torud, Pengurus FKUB, Organisasi Kepemudaan serta para kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Toraja Utara yang akan bertarung memperebutkan simpati masyarakat. Acara yang dibuka langsung oleh Ketua FKUB, Pendeta Musa Salusu, dalam sambutannya mengatakan, agar tak menggiring opini politik ke dalam agama. Pendeta Musa juga berharap seluruh lapisan masyarakat menjaga untuk wujudkan Pilkada Damai secara bersama dan tetap menjaga kerukunan antaruman beragama di Kabupaten Toraja Utara. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja, Jeffrey Penangin, berharap netralisasi ASN Pilkada bisa terjaga sebab ada sanksi hukum yang menanti bagi oknum ASN yang ikut terlibat dalam politik. Terpisah, Kapolres Toraja Utara, AKBP Yudhawirajati Kusuma, menyampaikan kepada para paslon yang akan maju pada Pilkada 2020 agar tidak mengumpulkan masa dalam jumlah besar sesuai dengan peraturan yang ada saat ini. Tidak melaksanakan politik buang. Rebutlah atau berolelah kekuasaan secara terhormat, maka Anda layak dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu kesimpulannya yang kita lakukan dan terima dalam pertemuan pada siang hari ini. Intinya politik buang? Ya, intinya ialah menghindari politik buang, jadikan politik sebagai politik yang berintegritas, yang penuh ramai dan penuh demokratis.